Halo Taurus, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian, apa yang mungkin akan Anda temui, rasakan, untuk 2 minggu ke depan. Baiklah, di akhir video kita akan ambil message from universe dalam bentuk beli kartu, single berpasangan dan keuangan masing-masing. So, mari kita mulai. Untuk single, disini love life Anda, Queen of Swords, Two of Pentacles. Baiklah, beberapa di Anda sepertinya ada sesuatu yang barusan berakhir mungkin. Dalam hidup Anda, atau mungkin disini Anda akan mengakhiri sesuatu. Apapun itu, hubungan, mengakhiri hubungan pertemanan, atau barusan berakhir, atau memang barusan berpisah dengan pasangan Anda. Oke, dan sepertinya Anda benar-benar menutup diri, menutup pintu Anda dari hubungan kembali dengan masa lalu Anda tersebut, yang Anda tinggalkan tersebut. Anda sudah menutup buku dengan apapun yang Anda tinggalkan tersebut. Seseorang, pekerjaan, situasi, siapapun Anda sudah memutuskan untuk cut, meninggalkan, dan sudah menutup pintu, menutup buku untuk adanya hubungan kembali. Terhubung kembali, apapun istilah lainnya. Oke, ya. Karena saya rasa disini, mungkin Anda merasa sesuatu terjadi tidak seimbang selama kalian berhubungan. Atau mungkin disini, Anda mulai merasakan, past, present, future, Anda saat ini mungkin mulai merasakan bahwa Anda memiliki hubungan atau situasi yang tidak seimbang, dan Anda memutuskan untuk cut, untuk keluar, untuk memutuskan, untuk meninggalkan hal tersebut dan akan menutup buku dan membuat batasan dan istilah lainnya tidak ingin terkoneksi kembali dengan hal tersebut atau orang tersebut nantinya. Oke, membuka lembaran baru disini. Apakah ini berhubungan dengan keuangan, love life, Anda pula? Oke, di tiga kartu ini. Dan disini sebenarnya masalah keuangan. Namun, ya, entah kenapa, tangan saya juga membuka ini, yang ini menjadi poin untuk bacaan Anda. Bahwa Anda, untuk beberapa waktu ke depan, akan membuka lembaran baru. Oke, meninggalkan yang lalu dan membuka lembaran baru. That's the point. Baiklah, kita baca ini untuk masalah keuangan, nine of swords. So, apakah pada akhirnya Anda resign, apakah pada akhirnya Anda keluar dari pekerjaan Anda, karena mungkin ada hubungan yang tidak seimbang disini antara hak dan kewajiban Anda kah? Anda disini sudah menahan segala rasa sakit hati Anda. Anda selalu hanya simpan dalam pikiran dan hati Anda. Pada akhirnya mungkin Anda tidak tahan dan memutuskan untuk meninggalkan situasi Anda tersebut. Pekerjaan Anda, kerja sama Anda, jika ini adalah Anda mungkin seorang karyawan di sebuah perusahaan, maka Anda resign, ada keinginan untuk ke arah sana. Atau saat ini, beberapa dari Anda masih berada dalam rasa sebuah penekanan. Ya, dan itu mungkin Anda merasa tertekan adalah merupakan makanan sehari-hari Anda dalam konteks pekerjaan, keuangan, bisnis, dan karir Anda. Nah, memang rutinitas Anda seperti itu, dan Anda mungkin belum menemukan jalan lainnya, belum menemukan gambaran untuk jika resign akan berpindah kemana atau melakukan apa, maka Anda akan masih berada di zona Anda tersebut setiap harinya, berada dalam zona penekanan yang Anda rasa tersebut dan berputar-putar di sana. Karena memang masih belum menemukan jalan keluar, jadi itu makanan sehari-hari. Jadi, stres itu merupakan makanan sehari-hari untuk beberapa dari Anda, oke? Ya, memang itu adalah hidup. So, apapun besar-kecil itu, memang itu adalah segala permasalahan besar-kecil itu, ya, memang itu harus dilalui dan dihadapi. Oke? So, Untuk berpasangan di sini. Oops. 4 of pentacle, 6 of pentacle, 6 of pentacle, 5 of pentacle. Baiklah, di sini, jika Anda mungkin saat ini sedang berbenturan, yang dia rasakan, kenapa, atau mungkin vice versa di sini, yang Anda rasakan, kenapa hubungan ini tidak seperti, tidak seimbang, Tapi masih simpan dalam hati, oke? Di sini ada seseorang yang merasa terlalu banyak memberi, di sini ada seseorang yang terlalu banyak menerima. So, harap disesuaikan sendiri dalam situasi Anda, yang mana Anda? Oke, yang banyak memberi atau yang banyak menerima di sini, dan itu yang menjadikan jalan dalam hati, Siapapun yang merasa terlalu banyak memberi, ya, dan merasa di sini, hubungan ini semakin berjalan menjadi tidak berkualitas. Karena terlalu banyak memberi, aku terlalu banyak memberi, ya, jadi adakan jalan dalam hati seperti itu, antara Anda-Anda yang berpasangan di sini. Berpasangan di sini luas, personal, profesional, atau sosial. Oke, dengan teman Anda, Anda terlalu banyak memberi, dengan pasangan Anda, Anda yang terlalu banyak memberi, memberi apapun itu di sini. Memberikan waktu, memberikan perhatian, memberikan keuangan mungkin, Anda terlalu banyak memberi, atau vice versa. Oke, ini yang menjadikan jalan untuk beberapa daya Anda dalam hubungan Anda. Sementara ini mungkin belum terlihat untuk terjadinya meledak, tidak, tapi, ya, itu bisa terjadi untuk beberapa waktu ke depan, sehingga tidak ada, jika tidak ada perbaikan dalam hubungan keseimbangan mungkin yang diinginkan dalam hubungan ini. Oke, intinya adalah, ya, seperti itu, seseorang memiliki ganjalan di sini, oke, merasa terlalu banyak memberi, that's the point. Four of Cups, baiklah, di sini adalah masalah keuangan dan judgment. So, sepertinya di sini, dalam hal keuangan, mungkin Anda atau Anda terlalu banyak memberi, merasa terlalu banyak memberi. Oke, dan, selama ini beberapa dari Anda tampak selalu dalam posisi yang lebih mengalah, selalu dalam posisi yang lebih bisa memaafkan. Kira-kira semacam itu, walaupun ini dalam hal keuangan, mungkin salah satu contoh, dengan teman, makan, maka Anda yang selalu membayar apa yang dimakan kalian, oleh kalian. Anda yang selalu mentraktir, mungkin seperti itu sebagai contohnya, jadi terlalu banyak memberi. Dan Anda bersabar untuk itu, Anda mencoba bisa mengerti, ya, mungkin memang aku lebih memiliki keuangan yang lebih baik daripada dia. Padahal mungkin sebaliknya, dia bukan tidak memiliki materi, tidak memiliki keuangan, tapi memang pelit. Untuk mengeluarkan biaya yang dia makan sendiri, apalagi membayarin orang lain. Salah satu contohnya, yang saya katakan, seseorang di sini terlalu banyak memberi dan terlalu banyak menerima pun dalam hal keuangan, pun dalam hal hak dan kewajiban. Dan di sini, siapapun yang terlalu banyak memberi, tampak jenuh dan bosan. Oke, mungkin itu yang akan Anda temui atau rasakan beberapa waktu ke depan dalam hal keuangan. So, ya, apalagi kah? Bagaimana dengan keuangan yang stuck mungkin untuk beberapa di Anda atau poin-poin lainnya? Karena ini masih nyangkut dengan terlalu banyak memberi dan terlalu banyak menerima. Lalu kita coba lihat lebih luas, war of one, dan... Baiklah. Di sini, beberapa kali Anda sepertinya akan mengeluarkan keuangan yang cukup besar. Namun, pengeluaran Anda tersebut saya rasa memang sudah Anda rencanakan. Oke, dan itu adalah terrealisasi. Saya tidak ingin mengatakan mengenai bagaimana situasi keuangan Anda setelah mengeluarkan biaya yang saya rasa cukup besar di sini. Saya tidak akan menggali itu lebih jauh. Hanya ingin mengatakan bahwa sepertinya beberapa kali Anda akan mengeluarkan biaya atau keuangan yang cukup besar di sini, entah untuk apapun itu. Namun memang hal tersebut sudah menjadi salah satu perencanaan Anda. Dan ya, tentunya harap disesuaikan sendiri antara pengeluaran dan pemasukan Anda. Oke, apakah memulai sebuah investasi? Apakah membeli barang-barang yang dengan nominal yang cukup besar? Memang sudah menjadi perencanaan? Memang bisa terrealisasi? Dan bagaimana dengan kelanjutannya? Bagaimana dengan keseimbangan keuangan Anda? Mungkin Anda akan membuat sebuah usaha baru. Bagaimana dengan kelanjutannya? Mungkin Anda yang perlu memanajemen sendiri nantinya. Oke, sebagai masukan dan rambu-rambu untuk Anda, menjaga keseimbangan keuangan Anda, mengingat uang yang Anda keluarkan cukup besar. Baiklah. Kita akan ambil message from universe dalam bentuk pilih kartu. Semoga bisa menjadi rambu-rambu pegangan atau apapun itu untuk Anda. Satu, dua, tiga. Jika Anda membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Baiklah, kartu pertama, six of winter. Beberapa dari Anda sepertinya akan melakukan sebuah perjalanan atau sebuah perjalanan atau relokasi. Relokasi ini perpindahan. Entah just perjalanan, bertamasya, atau keperluan bisnis, atau memang merelokasi diri dari satu tempat berpindah memang ke tempat lain. Oke. Dan semoga memang ada hal positif, perubahan positif yang pada akhirnya akan bisa Anda temui sehubungan dengan perjalanan atau perpindahan Anda tersebut. Oke. So, ya, rencanakan segala perjalanan Anda tersebut dengan sermat. Sehingga memang benar-benar terjadi perubahan positif yang akan Anda temui. Oke. Ya. Baiklah. Ace of Winter untuk kartu kedua. Oke. Jangan berada di, saya lebih ingin mengatakan, jangan berada di zona keraguan-keraguan dalam waktu yang lama. Segeralah untuk mengambil sebuah tindakan. Segeralah untuk mengambil sebuah keputusan. Mungkin. Dalam situasi atau zona Anda tersebut. Dan di sini pula mengatakan bahwa pentingnya untuk melakukan komunikasi yang jelas dan akurat, alias tepat sasaran. Tidak melebar, tidak berpanjang, tidak berbelit-belit. Oke. So, ya, harap disesuaikan sendiri dengan situasi Anda. Dalam konteks apapun itu, dengan siapapun itu, dan situasi apapun itu. Six of Autumn untuk Anda yang berada di kartu ketiga. Oh, the good, eh, jadi ini lebih, saya lebih membacanya untuk tabur tuai. Apapun yang Anda lakukan, akan Anda tuai. Baik buruk itu. Oke. Apa yang Anda tanam, akan Anda tuai. Apa yang Anda tabur, akan Anda tuai. Baik buruk itu. Oke. Dan beberapa dari Anda di sini, sepertinya ada keuangan-keuangan tidak terduga bisa Anda dapatkan bonus-bonus yang turun. Atau mungkin Anda mendapatkan, apa ya, ya, ada keuangan-keuangan yang bisa Anda terima tidak terduga. Bantuan-bantuan tidak terduga. Bisa juga seperti itu. Oke. Dan, congratulations untuk adanya hal-hal baik yang mungkin akan sudah Anda tanam, sudah Anda tabur, dan akan Anda tuai nantinya. Apapun itu, sehubungan dengan love, life, atau pekerjaan bisnis dan karir Anda. Oke. Baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.